Residen itu selalu berpikiran begini, orang susah itu jangan tambahin susah lagi gitu loh, karena mungkin ya beliau pernah mengalami ya keadaan susah waktu masa kecil. Menurut saya sangat masuk akal, jadi bagaimana cara sehingga sekarang Bu Ani lagi ngitung bagaimana 40% ke bawah ini ada BLT, apakah nanti 40% atau 20% lagi dihitung dengan cermat. Sehingga kalau itu kita bantu bagaimana, itu satu masalah ekonomi. Tapi masalah kedua kan penularan. Nah penularan ini itu sangat kental dengan kalau kita tidak melaksanakan social distancing atau jaga jarak itu dengan baik. Nah yang ketiga, sebenarnya Indonesia itu diuntungkan dari hasil pemelitian dengan temperatur yang tinggi, April mulai masuk ini, terus kemudian humidity yang tinggi, itu membuat virus COVID-19 itu sebenarnya relatif, saya ulangi relatif, lebih lemah daripada tempat lain. Tapi kalau kita social distancing itu tidak juga ketat, terlalu banyak juga masih perkumpul rame-rame yang tidak berlaku tadi mengenai keuntungan kita dari panas dan tadi humidity yang tinggi tadi. Nah ini yang harus dicari keseimbangannya. Tapi kira-kira nanti terminologinya dicari juga, kita tidak kenal lockdown. Kita kenalnya di karantina, undang-undang nih ya. Jadi jangan kita pakai lagi istilah lockdown itu. Nah lockdown ini juga tidak semua tempat berhasil, hanya Cina yang relatif berhasil. Kan di Anu tidak penuh lockdown juga, di mana di Korea, di Itali juga tidak. Jerman. Jadi setiap negara itu mencari modelnya masing-masing yang cocok dengan dia. Jadi kita juga jangan terus buru-buru menjudge begitu, memberikan komentar yang tidak pas. Kita akan lihat istilahnya nanti apa. Tapi saya kira dalam minggu ini akan ada putus mengenai itu. Yang intinya presiden, seminimum mungkin rakyat itu jangan sampai jadi korban yang terlalu parah. Kalau kita kena, semua kena. Tapi beliau selalu melihat kepada rakyat kecil dan jumlahnya itu berapa puluh juta orang itu.